Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Selamat malam Tribuners, saya Fajar, saat ini saya sedang berada di jalan Ancas Moro, Ancas Moro Raya, nomor 66, tempatnya di toko mini pocket yang menjual pendaraan kecil-kecil seperti ini, terbakar tadi ya. Menurut keterangan dari tim Damkar, ketua Damkar tadi, kebacaran diduga karena hanya konsleting listrik. Ini baru aja ya, kebakaran dan budak dipadamkan. Ya, ini sisa-sisa tadi, jadi kebakaran, tetapi kebersihkan oleh pemilik. Ya, ini tadi kendaraan-kendaraan kecil yang ada di dalamnya, ikut terbakar, emaj beberapa saja. Masa ini dari warga dan pihak kebalasan kencang. Yang membantu efekuasi untuk dipindahkan dari tempat kecil-kecilan. Nah, ini ada pecah-pecah tadi yang telah berbakar. Terima kasih. 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 Terima kasih.